Diduga lalai sebuah tempat distributur gas oksigen di Jalan Gatot Subroto, Cimone, Kota Tangerang, Banten mengalami kebocoran. Akibatnya gas berterbangan menutupi jalan dan membuat panik para pengendara yang melintas. Beginilah video amatir saat kepulauan asap putih tebal menutup akses Jalan Gatot Subroto, Cimone, Kota Tangerang, Banten. Para pengendara yang melintas sempat berhenti dan panik karena kepulauan asap gas oksigen menutup akses jalan. Hasil penyelidikan polisi, asap putih tebal tersebut muncul dari sebuah tempat distributor gas oksigen, PT. Gasindo Andalan Sukses. Sebelumnya, karyawan tengah beraktivitas pengisian oksigen dari tangki besar ke sebuah tabung gas. Diduga karyawan lalai tidak menutup kembali keran, sehingga tangki berisi 2 ton liquid jenis oksigen CO2 langsung menyembur. Diduga ada kelalaian dari karyawan dalam menutup keran. Karena panik, akhirnya karyawan itu meninggalkan, bukan malah menutup kembali. Akhirnya itu keluar CO2-nya, ketika keluar dia karena di dalam itu minus derajatnya, akhirnya membentuk es dari bentukan dry ice itu, es kering itu mengeluarkan asap. Kasus kebocoran oksigen CO2 atau sejenis gas pemadam kebakaran api tersebut dalam penanganan kepolisian sektor Karawaci. Namun polisi belum bisa memastikan apakah imbas gumpalan asap gas CO2 tersebut berbahaya bagi kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, INews melaporkan.